Mengenal sosok AKBP Budi Alfred Stowoliu, Kasat Narkoba Polres Jaktim, tewas tertambar kereta baru 2 minggu, jabat. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi Alfred Stowoliu, diduga meninggal dunia karena tertambar kereta pada Sabtu 29 April 2023. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kompis Leonardus Harapantua, Simar Mata, saat dikonfirmasi mengenai penemuan jasad Budi di rel kereta daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Budi merupakan mantan kasus MIT, Paminal Polda Metro Jaya, dan baru 2 minggu menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Ujar Leonardus, pada Sabtu 29 April 2023. Saat ini kasus tewasnya Budi masih didalami oleh jajaran Polres Metro Jakarta Timur bersama di Treskrimo Polda Metro Jaya. Kepolisian masih menyelidiki peranjut penyebab tewasnya Budi di pelintasan kereta daerah Jatinegara tersebut. Di lokasi kejadian, petugas menemukan sejumlah identitas, yakni KTP dan SIM atas nama Budi Alfred Stowoliu. Dikutip dari Tribun Sopsel, AKBP Budi Alfred Stowoliu merupakan mantan kasus MIT, Paminal Polda Metro Jaya, dan belum lama menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Pada 2015, AKBP Budi pernah menjabatkan di satu subjek Jatinegara di Treskrimo PMG. Budi banyak berkarir di Polda Metro Jaya. Selama karirnya, Budi termasuk salah satu personil dari Reserse Kriminal Umum yang pernah meraih penghargaan dari Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya pada 2015. Penghargaan diberikan karena ia punya ambil mengungkap sejumlah kasus yang menjadi perhatian pabrik. Penghargaan itu diterimanya bersama dengan AKBP Hari Hariawan, Kompol Teguh Asya Kadhafi, Kompol Jeri Siagian, dan lain-lain. Diketahui, Budi pernah menangani kasus pembunuhan Tata Cami. Ia menjadi bagian dari tim yang menangani kerusuhan dalam aksi 411 pada November 2016. Dengan pangkat AKBP, ia menduduki posisi kasus mitpaminal propamona di Tito Jaya. Pada awal 2022, ia bahkan menerima penghargaan atas kinerjanya sebagai pabrik itu. Penghargaan diberikan langsung oleh Irjen Ferdisambo selaku kadir propam. Budi pun kemudian dimutasi menjadi kasab nangkoma Polres Jakarta Timur. Ia mengisi posisi AKBP Agumi Bowo berdasarkan telegram Kapolda Mitro Jaya pada 27 Marat 2023. Di samping bekerja, Budi diketahui memiliki hobi berolahraga, khususnya lari. Di impun dan berbagi sumber, ia tercatat beberapa kali mengikuti event.